Kemajemukan kita ini adalah sesuatu yang inherent kita dapatkan dari leluhur pendiri bangsa ini. Sekarang era ke depan dengan seluruh kelemahan, seluruh kerapuhannya. Yang tidak perlu kita jaga adalah konsistensi perjuangannya. Putet Kartar Jasa Seorang seniman dan aktor yang terkenal melalui salah satu program TV berjudul Sentilan Sentilun. Cerita-cerita yang diangkat dalam aksi teatrikal Putet seringkali berkisah tentang kerusahaan sosial masyarakat yang memiliki pesan-pesan kebangsaan yang mendalam. Halo semua, kembali lagi di Polk of Talk bersama saya Opet Krishna dan Pak Putet Kartar Jasa yang masih bersama kita di sini. Pak Putet, saya ingin bertanya, Pak Putet kemudian juga muncul di televisi nasional lewat program Sentilan Sentilun, salah satunya yang sangat kita kenal. Apa sih Pak yang sebenarnya ingin dibawa dan disampaikan dari peran Sentilun yang Pak Putet bawakan di program tersebut? Kalau dari segi program sendiri, idenya itu waktu itu saya cuma ingin itu semacam rubrik karikatur. Kalau Kompas punya Ompasikom gitu. Kalau saya membayangkan Metro TV itu broadcast untuk berita, dia punya rubrik seperti Ompasikom itu. Jadi disitulah satu fiksi yang menghadirkan pesan dan kritik kepada siapapun, kritik sosial tentang sebuah kehidupan. Jadi itu sebenarnya karakter yang dimainkan dalam Sentilan Sentilun itu, dulu pernah saya mainkan di dalam monolog saya Matinya Tukang Kritik, yang menulis naskah Agus Nur. Dalam monolog Matinya Tukang Kritik itu saya memainkan dua karakter, karakter Sentilan dan Sentilun itu, Majikan dan Jongos, kira-kira itu. Tapi karena ini untuk TV, monolog pasti kurang menarik, maka harus dimainkan oleh dua orang yang memainkan masing-masing karakternya. Satu orang yang Post Power Syndrome, itu Mas Nur Sentilan itu, yang satu Jongos yang ugal-ugalan gitu, sok tau, sok pinter gitu. Tapi dia sebenarnya menyimpan aspirasi bawah. Jadi ini miniatur dari antara pemimpin dan rakyat, kira-kira gitu lah. Tapi saling ngeledek dan santai gitu. Dan disitu membawakan persoalan-persoalan terbaru dan juga persoalan sosial, politik. Masalah-masalah kemasyarakatan kita hadirkan. Jadi kami itu ingin merawat demokrasi. Yang sudah kita temukan kembali itu, bagaimana kita mendorong masyarakat untuk berani bersikap kritis. Itu aja sebuah kemewahan bagi saya. Karena orang yang pernah hidup di era Orde Baru, itu paranoid. Mengkritik itu takut, nggak berani. Apalagi sampai ke demo, itu nggak berani. Tapi orang ngeliat Sentilan-Sentilan mungkin, oh yang namanya Jongos saja bisa kok berani sama majikannya. Berani bertanya, berani ngomong dengan sesantai-santainya untuk sebuah persoalan yang mungkin selama ini dianggap tabu. Nah demokrasi itu adalah seperti itu. Ada daya kritis dari masyarakat. Nah Sentilan-Sentilan diharapkan bisa menginspirasi saudara-saudara kita di seluruh wilayah Indonesia ini untuk sekedar yang paling elementer dalam demokrasi adalah berani bertanya. Itulah sikap kritis. Kalau nyali keberanian bertanya saja nggak ada, gimana bisa ada demokrasi? Itu aja. Dan itu yang ingin ditunjukkan oleh si Sentilan itu terhadap... Iya. Saya ingin menjadi inspirasi. Bahwa untuk siapapun, terutama low class yang belum mendapatkan informasi sebaik-baiknya tentang demokrasi, melalui acara itu orang bisa punya keberanian. Iya. Ini dilakukan Pak Butet, Pak Sahur Baru. Belum lama lah. Bagaimana sih Pak Butet menjaga konsistensi dalam berkarya? Yang punya makna kebangsaan, punya pesan-pesan kritis dalam waktu yang sangat lama. Bagaimana menjaga konsistensi ini? Gini, kalau dalam konteks kebangsaan ini kan banyak hal yang mesti kita tinjau, kita pertimbangkan, dan kita urus. Selain soal daya kritis tentang mimpi sebuah negara demokrasi, nomor dua yang terpenting, bahkan mungkin nomor satu, atau lebih awal dari itu, adalah kesadaran dari keberagaman kita sebagai bangsa ini. Kemajemukan kita ini adalah sesuatu yang inherent kita dapatkan dari leluhur pendiri bangsa ini. Jadi menurut saya, di dalam kesenian saya, itu sebenarnya memperjuangkan pencapaian utama dari leluhur kita, yaitu kemajemukan bangsa, kemajemukan iman kita, kemajemukan warna kulit kita, kemajemukan bahasa kita, semua ini kekayaan kita, yang menyatu menjadi sebuah Indonesia. Ini yang harus kita jaga. Hari ini kita betul-betul khawatir, kita betul-betul cemas ketika semangat berbangsa yang majemuk ini seperti mulai mengalami erosi. Ketika mulai ada pihak-pihak lain yang ingin menyeragamkan dalam satu keinginan dari sebagian masyarakat itu. Nah, kalau saya merawat konsistensi adalah terus berikhtiar untuk berjuang untuk menjadi Indonesia melalui kesenian itu. Dari mana basis pengalaman soal kebangsaan itu, soal yang pesan-pesan ingin Pak Butet dapatkan, basis pengalamannya dari mana? Kalau basis pengalaman saya jelas dari orang tua saya. Pak Bagong itu salah satu seniman di Indonesia yang pada waktu itu menjadi bagian dari misi kesenian Indonesia dididik langsung oleh Bung Karno di pegangsaan, diracuni visi kebangsaan tentang kenusantaraan untuk kemudian berangkat keliling dunia untuk menyokong diplomasi politik. Indonesia sedang ngemis kemana-mana minta pengakuan sebagai sebuah negara. Salah satu alatnya adalah seni. Pak Bagong adalah penari klasik Jawa, digabungkan dengan penari dari Minang, Makassar, Batak, Bali, Jawa Timur, Solo, Kalimantan untuk berkreasi dalam semangat nusantara, semangat keindonesian, lalu berangkat ke negara-negara. Kalau main di negara itu, yang nonton bukan hanya masyarakat umum biasa. Kalau hari ini kan kesenian Indonesia itu sering mainnya cuma di pojok semacam spot gitu, ada pameran dagang, lalu keseniannya main di pojok hall itu. Ini enggak di sebuah gedung opera, kepala negaranya datang menonton kesenian Indonesia yang digarapkan Bung Karno langsung. Jadi visi kebangsaan dimasukkan. Sehingga apa yang terjadi? Jadi para seniman itu tidak punya fanatisme lokal. Kalau dia Minang bukan hanya Minang Tok itu enggak, Minang yang membuka diri. Bali yang membuka diri. Pak Bagong itu Jawa yang membuka diri. Kalau Anda lihat tarian-tarian karena Pak Bagong itu, wah sangat dinamis itu. Speednya itu speed dari Bali, musik-musiknya. Ada gerakan-gerakan motif koreografinya itu Sunda, Cirebon. Langkah-langkah kakinya ala Melayu, nanti ala Makasar liuk tubuhnya. Itu udah, kalau orang Jawa yang fanatnya enggak bakal bisa seperti itu. Tapi orang Jawa yang punya visi kebangsaan, pasti bisa. Nah saya pun enggak gitu. Saya bikin program Indonesia Kita namanya. Itu memang leadnya orang-orang Jawa. Enggak ada Cak Lontong dan seterusnya. Tapi tema-temanya, pemain-pemainnya di lintas etnik. Dan orang suka. Dan Pak Butet kan juga mengelola PSBK dan juga jagungan Wagen gitu. Yang memberi ruang untuk seniman-seniman muda. Apakah itu juga bagian dari upaya untuk menyampaikan pesan kebangsaan gitu? Ya. Pak Depoan itu warisan dari almarhum Pak Bagong. Visi, misinya jelas. Kita membaca dan menafsir kembali seluruh pemikiran-pemikiran Pak Bagong. Ketika beliau wafat dan saya dipercaya menjadi ketua Yaya San Bagong. Maka kami berunding para murid-murid ideologis, murid-murid anak. Saya anak juga biologis kan, keturunan biologis. Mencoba menafsir kembali apa sebenarnya mimpi besar Pak Bagong. Kami menemukan satu teks yang mengatakan, Pak Bagong mengatakan bahwa orang belajar di Pak Depoan itu tidak dididik semata-mata untuk jadi seniman. Karena bagi Pak Bagong, kesenian itu adalah alat. Alat untuk perjuangan yang lebih luas, yaitu kemanusiaan dan kehidupan. Jadi seninya itu diperalat doang. Bukan hanya untuk terampil menjadi penari, menjadi seniman. Rampil teknis doang, bukan itu. Itu alat. Alat menuju sebuah pengabdian yang lebih luas. Nah itu sebabnya disitu sekarang ini kami mendevelop, mengembangkan Pak Depoan itu sebagai pusat pembelajaran bagi banyak orang untuk menemukan inspirasi-inspirasi melalui seni supaya si orang itu nantinya bisa mengabdikan hidupnya untuk kepentingan yang lebih luas. Kalau cuma ingin terampil nge-band, terampil main musik, main tari, mungkin bisa itu lewat kursus-kursus, lewat sekolah-sekolah tektis. Tapi kita ingin menjadikan ini manusia. Manusia dengan M yang gede, kira-kira gitu lah. Di Padepoan yang kami develop itu. Tapi orang belajar seni, karena alatnya adalah seni. Untuk kepentingan yang lebih luas lagi, untuk kepentingan masyarakat. Saya pernah mendengarkan satu video interview Pak Budat gitu, cerita soal Pak Bagong yang saat akan tampil di Beringarjo itu, eh yang dikepatian kemudian dinantikan oleh ibu-ibu di Beringarjo. Kenapa ya Pak, seniman masa lampau, mungkin juga sekarang beberapa bisa begitu terkenal dan dekat dengan masyarakat, bahkan sampai level yang paling, apa namanya, pedagang pasaran dan sebagainya begitu. Itu kan pada pertunjukan-pertunjukan yang tidak ditampilkan di televisi ataupun yang mungkin media besar pada waktu itu belum banyak. Ya kalau pada waktu itu, saya kira itu keterbatasan media komunikasi. Karena waktu itu TV aja belum ada, tahun 40-an itu adanya cuma radio, paling sama koran. Jadi berita tentang penampilan seniman di sebuah ruang presentasi yang bagus, itu betul-betul akan didengar. Karena mungkin disiarkan oleh RRI, muat di media lokal, karena korannya cuma ada itu, nggak ada koran yang lain. TV belum ada. Jadi, dan itu kebutuhan dasar kan, orang ingin mendapatkan hiburan, itu gedok tular. Info itu beredar dari mulut ke mulut gitu. Jadi peristiwa Pak Bagong akan menari nanti malam atau lusa, itu sudah jadi percakapan hangat di masyarakat, seperti hari ini orang ngegosip macem-macem di medsos itu kan. Karena memang medianya cuma adanya cuma itu. Jadi, justru keterbatasan media komunikasi itu melahirkan peluang-peluang seperti itu. Gandri itu juga akan, waktu itu juga agak tertolong nasibnya, karena TV-nya cuma TVRI waktu itu. Asal aku udah main di TVRI, orang se-Indonesia tahu. Kalau hari ini kan persaingan begitu ketat dengan broadcast-broadcast itu. Jadi, aku itu agak tertolong. Peter Gandri itu tertolong menjadi populer se-Indonesia secara nasional karena main di TVRI nasional. Selain itu, tentu saja berangkat dari produknya. Produknya itu akan seperti apa? Banyak juga sih orang yang sudah sampai di tingkat nasional, tapi juga tidak menghasilkan apa-apa. Ini saya kepengennya waktu itu Gandri juga dapat kesempatan hadir di media nasional, tentu dengan membawa satu pesan dan pemikiran yang agak ngenah gitu lah. Yang tidak ikut arus besar, tapi melawan arus kecil-kecil gitu. Bagaimana sih proses kemudian agar Gandri bisa menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat? Karena justru dari situlah yang kemudian saya tadi mengatakan bahwa cukup dekat, karena kemudian secara sosial bisa menyampaikan pesan-pesan dari masyarakat. Bagaimana proses yang dilakukan oleh Gandri untuk itu? Itu dari penulisan dulu. Mas Heru yang nulis. Dan saya, waktu kita ngobrol ya, Mas Heru nulis ya nulis yang dekat dengan kamu. Kalau misalnya Heru tiba-tiba nulis lakon dengan konflik berlatar belakang kultural Soviet, yang paling dekat dengan diri kita, kita mengenal dan kita tahu kehidupan sosial masyarakat Jawa. Jadi misalnya kita mau ngomong, mengkritik soal korupsi misalnya. Wah kita paham di dunia secara nasional ada korupsi, kasus Pertamina, kasus Bang Bumidaya waktu itu. Oh permainan korupsi yang seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu, itu dunia yang berbeda. Tapi kita bisa ngomong substansi tentang korupsi. Maka kita mikrokan seluruh persoalan besar tadi, kita mikrokan dalam skala yang paling kecil, kita temunya di sebuah pasar tradisional. Maka lahirlah lakon isu atau pasar seret waktu itu. Di situ ada apa? Ada kasus manipulaktif korupsi dan akuprasi. Jadi antara orang-orang di dalam lingkaran pasar, waktu itu ada tukang sapu, ada pedagang jari, ada apa, ada mantri pasar, tapi ada korupsi di dalam. Ini persoalan sebenarnya persoalan makro. Tapi kita nggak mungkin ngomong gede. Lalu lakon upetik, itu kita juga bicara tentang anatomi korupsi. Dan bagaimana dampak kemanusiaan kasus korupsi di dalam lakon itu. Yang kita ceritakan adalah dampak kemanusiaannya. Sambil mempersoalan korupsi. Tapi kalau kita main sarkas, nembak langsung, itu namanya cari perkara di zaman orang-orang baru. Maka itulah cara kesenian. Itu yang membedakan akhirnya seni dengan demo. Sem-seni itu penuh dengan metafora, penuh simbol, penuh adab dan etika di dalam menyampaikan sebuah pemikiran alternatif. Saya juga tidak ingin kesenian saya menjadi alat demonstrasi. Karena memang bukan di situ tempatnya. Ada tempatnya sendiri. Ketika saya masuk di gelanggang demo, ya saya tentu saja dengan sarkas semua demo dong. Karena ini medianya beda. Saya di TV, ada kaidahnya lagi. Ini perbedaan media mengharuskan saya membawa aturan-aturan. Sopan santun. Masing-masing ada sopan santunnya sendiri. Antara TV, antara media cetak, antara film, panggung, lapangan di jalanan, lain. Masing-masing membawa karakter dan etikanya. Ini berhubungan dengan pertanyaan terakhir saya, Pak. Bagaimana Pak Butet menyikapi ekspektasi masyarakat yang mengharapkan Pak Butet untuk terus kritis dan membawa semangat kebangsaan itu? Kalau semangat kebangsaan itu sesuatu yang inherent. Tidak ada pilihan lain dari saya untuk terus berpegang pada spirit kebangsaan, yaitu semangat kemacemukan itu. Itu yang harus saya rawat, saya pertahankan, saya bila sampai akhirnya nanti saya dikuburkan. Itu sesuatu yang udah melekat. Tapi ekspektasi masyarakat soal, Pak Butet harus kritis terus seperti yang mereka bayangkan dulu. Kalau masalah kritis itu kritis seperti apa? Itu kan masalah kaitannya sama pertumbuhan usia. Kayak saya nih, pasti saya nggak bisa dong punya militansi seperti saya era tahun umur 30-an. Pada masanya, sekarang aja tubuh aja sudah nggak memungkinkan saya main monoloh 2 jam. Ini dengkul sudah full masalah. Penyakit sudah ada di mana-mana. Ancaman terhadap kesehatan itu sudah mengepung saya. Artinya saya harus menyadari bahwa manusia itu tetap punya keterbatasannya. Jadi, saya harus tahu diri. Saya tidak ingin memaksakan diri menjadi manusia masa lalu itu. Itu adalah era masa lalu. Sekarang era ke depan dengan seluruh kelemahan, seluruh kerapuhannya. Yang tidak perlu kita jaga adalah konsistensi perjuangannya. Dan itu tidak fisik. Saya tidak perlu merasa kehilangan panggung, lalu selalu sibuk mencari panggung untuk mendaku bahwa aku orang hebat punya masa lalu seperti itu. Untuk saya itu... Saya menyadari keterbatasan saya dan saya tidak pernah dahaga terhadap panggung. Baik. Terima kasih, Pak Buda. Terakhir pesan untuk generasi muda. Karena yang nonton mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa jelas. Harus memanfaatkan waktu sebaik-sebaiknya mengambil peran sejarah. Apapun, di bidang apapun. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Bercerdas-cerdas lah. Memanfaatkan dan mengelaborasi diri sebagai manusia yang mempunyai kemanfaatan tinggi untuk bangsa dan negara. Selagi kalian masih muda. Baik. Terima kasih banyak. Pak Buda sudah bergabung dengan kita di Polk of Talks. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perbincangan kita bersama Pak Buda Ketara Jasa dan juga Pak Najib Aska. Teman-teman jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak. Jangan lupa juga untuk follow sosial media DPPVC PolGM. Sampai jumpa di Polk of Talks selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.